Jangan lupa subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara, sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit DPD dan malaria, Pemda Bungkulu Selatan terus menggalakan gerakan kebersihan lingkungan melalui gotong royong masal setiap hari Jumat. Pemerintah Kabupaten Bungkulu Selatan melalui Dinas Kesehatan terus mengimbau warga untuk meningkatkan kebersihan lingkungan melalui kegiatan gotong royong kebersihan masal, Kebersihan lingkungan Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran demam berdarah, denji, atau DPD dan malaria. Terlebih, pada musim peralihan dari musim panas ke musim hujan ini, kebersihan lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpotensi menyebabkan penyebaran DPD dan malaria. Sesuai dengan Surat Edaran Bupati, Dinas Kesehatan mengimbau kepada pemerintah desa, Kelurahan, Kecamatan, seluruh OPD untuk menggerakkan gotong royong masal bersama warga. Memang diimbau, agak kiranya memakai tidur kalau teranggu, kalau dilusur ke belakang. Kedepannya tetap seperti itu, walaupun nanti penyusatan sudah dinyatakan bebas malaria oleh pemerintah pusat. Masih tutup selanjutnya. Masih kita lanjut. Sesuai dengan Edaran Bupati yang disampaikan pada saat di akhir tahun 2022. Selain menggalakkan gotong royong kebersihan lingkungan, Dinas Kesehatan juga menggalakkan kegiatan poging, terutama di daerah-daerah yang terdapat kasus positif DPD. Dari Bengkulu Selatan, Abdian Utama, TPRI Bengkulu, melaporkan. Terima kasih.